Intro Selamat datang kembali ke Musyawarah Dan kali ini adalah episode yang sangat-sangat spesial Karena kita kedatangan El Presidente Emang mendukungnya Termilan? Engga kan Cuma kan di Instagram Erick Thoyer kan di Instagram Pernah dipanggil Presidente Oh itu makanya Tapi kayaknya kurang akurat ya Harusnya kan Vice Presidente Vice Presidente Jadi orang Itali ngomong itu Natal Itu dia Terima kasih Pak Erick Thoyer Dan matang ke Musyawarah Terima kasih Si Dovi ampe gugupnya ampe gak Assalamualaikum loh Oh iya Sudah dari awal tuh aku sudah berusaha tuh Untuk Training dia ya Assalamualaikum di awal Sudah banyak aja deh untuk ke penonton Assalamualaikum 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 Halo semuanya Halo para musyarakat Halo para musy-musy di rumah Jadi kita ada ketambahan host baru ya Mas apa tadi panggil kesayangan lo Enggak Tapi langsung gugup loh Saya nanggil Pak Erick Thoyer Biasanya Pak E.T Anak Genzel kan E.T kan lebih kayak Yo E.T Tapi itu buruk banget Sebetulnya E.T.O tau E.T.O 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 Topi Menteri Bahwa UMN Terus Topi Ketua PSSI Terus sebelumnya Di basket juga kan Pake topi Jadi sekarang nih Kita mendudukan sebagai pesakitan Itu sebagai apa nih Yang disini Sebagai apa ya Kak Gia? Food reviewer Enggak Pak Erick tuh Kita makan apa yang dimakan Pak Erick loh Waktu di Manila aja Nereview makanan Manila Ayam apa tuh Ayam paling enak itu Kalau di Manila Max Chicken Nah Max Restoran Tapi ya Max Chicken Kalau nggak salah Alih enak itu Kayak ayam goreng gitu Ayam goreng Tapi kan di Musawara Kita bukan ngomongin makanan ya Kita ngomongin hal-hal yang Topik yang lagi hot Di Indonesia Dan kita Oh apaan? Dan kita mendiskusi bareng-bareng Kita berdebat bareng-bareng Apa jadi dong? Ya Indonesia Episode Argentina Oh Aduh Jadi Pak Erick Saya udah tiga hari tiket war Dan Di hari terakhir saya dapet tiket Akhirnya? Ya hari ketiga Saya ikut yang 12 Saya dapet 2 tiket Saya dapet 2 tiket 1 KTP 1 KTP 1 KTP Ada VIP Tribun Timur Wuih Berapa itu jadinya 4 4 4,25 Ngajak siapa? Ngajak Nana? Ada teman Ternang? Eh Kajut tapi Tapi itu The Hottest Place Yang Tribun Timur Ya Saya bukan tau Kenapa ya Jangan sekarang dong Lihat aja nanti ya Mungkin disitu akan ada apa gitu Enggak Kita lihat aja Presiden Jokowi Duduknya disitu Bukan tempat benchnya Kan Nggak di belakang Kan Kalau yang Tribun Barat Itu kan Bench pemainnya Di Kita duduk di belakang Bench pemain Jadi kadang-kadang view Bolanya Keganggu Kalau Tribun Timur Kalau Tribun Timur Tukan nggak ada Bench bola Jarak antara Lapangan sama Tracknya tuh Lebih dekat gitu Jadi bisa langsung Lihat ketika kita Ngegolin Atau digolin Kayaknya sih Bisa dua-duanya Prediksi skor dong Pak Erick Prediksi skor Indonesia Kalau kemarin sama Palestina aja Drog Kenapa sama Argentina Drog Wess Ini beda-beda Antara optimis sama Sombong Kemarin tuh lawan Palestina Kalau menang Turunnya tuh 6,7 poin Jadi dari 149 ke 143 Gede juga ya Gede Kalau sama Argentina Menang 9,5 Poin Bench langsung Sekarang 140 Iya Enggak dong Sekarang kita 149 Kurang 6 143 143 Kurang 9 13 13 13 Kalau kalah Turun poinnya Turun sedikit Turun Turun 1,7 Oh Jadi kalau kita kalah lawan Argentina Lupa coba nanti Gimana Kanzen Kanzen Cuman kita Suka Karena ini Slogan sepak bola Kita udah ganti Oke Ya kalau Salam olahraga Jaya Jaya Salam sepak bola Tradisi Kalau tradisi Enggak boleh kalahan lah Tradisi harus paling Draw Jadi maksudnya itu Berapa skor Aku Kalau ngeliat Perjumpaan kita Dengan Argentina Secara teori sih Terakhir tuh Terakhir tuh Kita Kapan sih terakhir kita Yang jelas sih Sempat terekod itu Tahun 79 U20 Nah ini nih Argentina Indonesia aya Meno kita Maradu Maradonałem aja Gargol in 2 Iyakan Baratli kalau Maradona Nga Main Udah 30 kan Siapa lagi ngamain Siapa lagi Siapa lagi Biasa Ada sih Ramb linha Barat Game juga sekarang Berap-Belitaire Barat Barat Guitar Ramondias Nah, 5. Kosong-kos. Logikanya masuk. Tapi kalau Messi main, maksa momentnya. Terus masuk ke yang berikutnya. Kalau Messi main, atau udah pasti gak main ya? Mas Eri? Belum tahu. Kalau saya kan selalu tidak mau menjanjikan, tetapi terus optimis sebelum mendarat. Jadi masih ada harapan untuk tiba-tiba ada? Iya, kita do the best. Karena terus terang, apa yang terjadi di China, saya rasa standar pelayanan buat world class atau tim-tim besar itu kemarin cukup mengejutkan. Dalam arti apa yang mengejutkan? Iya, pelayanan daripada imigrasinya lama. Terus juga... Terus bagaimana ribuan fans itu terlalu dekat. Masuk ke lobby hotel ya, Pak? Iya. Lobby hotel oke, tapi terlalu dekat. Bahkan ada yang megang apa itu. Buat mereka, security itu everything. Nah, jadi memang kita terus convince mereka. Karena gini loh, kadang-kadang kita persepsinya kan China, Indonesia. Wah, Indonesia pasti pelayanan yang lebih jelek. Enggak, kita mau kasih lihat, kita lebih bagus. Itu jadi evaluasi. Jadi Mas Eri sempat dapet info itu? Mereka kecewa dengan bagaimana? Iya, pasti gini. Saya selalu evaluasi, apalagi kalau event-event besar seperti ini, saya orangnya cukup detail. Jadi saya melihat sendiri, nanti kalau di airport titik-titik keamanannya seperti apa, nanti masuknya gimana. Ya, saya harus detail. Karena kan, jangan sampai cita-cita kita membawa tim besar ini, akhirnya mereka kapok. Mereka bicara dengan tim besar lain, enggak mau datang lagi. Iya kan? Walaupun karena China is China, Indonesia is Indonesia. Apalagi kita punya agenda dari 8 FIFA Match Day, kalau bisa, 7 pertandingan mencari poin, satu pertandingan tes nyali. Bukan enggak nyari poin juga, ini tes nyali. Ini tes nyali. Iya lah, lawan nomor satu, tiga kali juara dunia, gimana enggak tes nyali. Dan bukan, ini juga abis juara dunia, nomor satu lagi. Itu yang tadi dapet. Dan di tahun, baru enam bulan menang, baru enam bulan. Kayaknya enggak akan terulang lagi. Iya, tapi Pak Er kan bola itu bundar. Maksudnya? Iya tadi kan? Adona dua, Ruben Dias tiga. Tidak main. Gak main. Logikanya, logikanya. Oke, boleh. Ya kita ginilah, pokoknya FIFA Match Day ini, kita adalah pertandingan yang dialokasikan oleh FIFA untuk tim-tim negara mencari poin. Oke. Nah artinya yang selama ini Indonesia tidak konsisten, dan FIFA Match Day ini karena tabrakan dengan liga, dengan berbagai alasan, akhirnya kita merosot rankingnya 149. Bahkan 10 tahun terakhir, kita tidak pernah di bawah 150. Ini baru pertama kali kita di bawah 150. Nah artinya ini kita harus isi. Nah memang, ya kembali, kita coba yang terbaik supaya tim ini juga dalam jangka menangka bisa seras-besarlah. Nah Pak Erick itu ada target nggak? Soalnya kita lihat, risetnya apa tuh? Indonesia tuh paling tinggi, kita pernah ranking entah 80 berapa. 78. 78. 76 atau 78 di tahun 98. Nah menurut Pak Erick, lumayan lah gue ya kalau datang. Boleh, boleh. Statistikannya statnya. Menurut Pak Erick, di masa Pak Erick menjabat nih, bisa lebih dari 78 nggak? Nggak keburu. Kecuali ya kemarin kita ada pertandingan-pertandingan ekstraordinari yang, kalau misalnya 8 kali bertanding, setiap tanding menang, masing-masing itu, kemarin Bu Rundi kita dapat berapa? 3 poin. Sekali menang, sekali draw. Kalau 3 kali 8 aja kan baru 24. Ya. Tambah 24-48. Dia bisa sih 100 ke 3 tahun. Kalau poinnya 3 terus. Kan tadi kan tradisi. Tapi itu kan di akhir tahun ini Pak Erick, maksudnya setelah. Nggak, nggak, nggak. Saya nggak pernah bilang. Saya bilang target 100 besar itu medium, karena kan kita punya blueprint yang kita udah presentasikan di FIFA itu, 2038 kita ingin masuk Piala Dunia. Artinya kan, kalau 2038 Piala Dunia, berarti kita mesti mempersiapkan anak-anak di bawah sekarang U-9. Wow. Nah, tetapi secara bersamaan, kan nggak mungkin punya mimpi 2038, hanya fokus tim nasional ini, yang U-9 yang nggak diikutin, karena ini kan memang naik turun. Kan setelah, kan ada regenerasi. Jadi jangan sampai juga misalnya, yang tim senior ini sampai 100, tapi keluar tim nasional baru, kalah melulu, turun lagi tuh ranking. Nah, ini yang konsistensi. Maksudnya jaga semua ya? Ya, itu maksud saya. Jadi kenapa kemarin juga U-16, U-17, kita udah siapin, bawa pemain-pemain bintang, legenda, Roberto Carlos, Juan Ferron, segala, salah satunya untuk melatih mental, supaya U-16, U-17 yang pernah juara, kan sekarang stop. Kan ini problem ini di kita, stop bener-bener. Akhirnya mereka kehilangan 6-7 bulan, yang enggak ada konsisten games. Nah, ini yang memang menjadi kendala, yang memang kita harus rapihin detail lah. Enggak mudah, tapi ya harus lah. Masa kita gini-gini aja sih hidup? Bener. U-9 ya? Itu trading U-9 maksudnya, mereka bakal dikirim ke Arsenal Youth Camp gitu kan? Arsenal gara-gara. Saya rasa gini, Arsenal lah ya? Ya, makanya Arsenal. Dia juga. Wah, aduh. Seperti itu Arsenal. Ini Inter juga. Iya, Inter juga. Enggak, gue rasa yang suka beli Arsenal itu enggak tahu, kalau Mas Ehring itu silahkan Arsenal. Kalau Spanyol, Barcelona. Oh. Kalau Jerman, dari Bayern, kayaknya agak-agak pindah sekarang nih. Ke? Ke Dortmund. Aduh, BVB. Enggak, setelah melihat mereka bagaimana fight, menciptakan klubnya itu lebih baik, di dominasi Bayern. Menarik gitu. Saya enggak pernah support Dortmund. Cuma kemarin gara-gara pesannya saya melihat Oh ya, kemarin gara-gara pesannya saya melihat Bagaimana mereka ciptain pemain-pemain muda, ya kan? Billingham, dulu ada Goce. Haaland dari Dortmund. Iya, pengen banyak gitu. Jadi ya, saya senang sih. Mas Erik, itu semua tuh program-program baru Mas Erik nih. Itu tuh seharusnya sudah bisa dilakukan sejak dulu. Itu karena dulu enggak dilakukan tuh karena enggak punya duit. Dan sekarang Mas Erik nombok pakai duit sendiri ya? Gini ya. Soalnya kan itu kan pasti mahal. Bisa jadi. Ya bener. Bisa jadi. Atau selama ini memang duitnya ada, cuma enggak dipakai buat ini, dipakai buat yang lain. Iya dan tidak lah. Jadi gini, kalau kita lihat, kan memang kalau kita mau punya sesuatu yang hasilnya baik, kita juga perlu yang namanya konsistensi. Apa? Punya manajemen yang benar. Ya, punya uang yang benar. Punya program yang benar gitu kan. Enggak bisa salah satunya. Nah, saya selalu semua diawali justru dengan tim yang benar. Makanya sekarang di PSSI sendiri kan kita sudah mulai coba bentuk tim-tim. Ini bertahap lah. Nah, lalu kita juga sudah menciptakan program sekarang. Benar atau enggak belum, tapi kita coba. Nah, cash flow. Karena kita suka enggak suka, kita tidak mungkin mengandalkan uang pemerintah terus. Walaupun ya di negara manapun, pemerintah hadir untuk sepak bola. Karena suka tidak suka, apalagi di Indonesia, 73 persen dari 280 juta suka bola. Luar biasa. Nah, jadi artinya apa? Tentu kita juga harus mengkomersialisasikan daripada industri di sepak bola itu. Contoh, di Liga yang selama ini sudah profitable, kan mohon maaf tidak menuduh siapa-siapa. Tetapi kan kalau uang Liga diambil terus tidak ada pertanggung jawabannya, kan ya Liganya jadi jelek. Nah, ini yang kita mau jaga. Lalu juga kita juga membangun income tambahan dari tim nasional. Jepang itu income PSSI Jepang yaitu 200 juta US. Ya, makanya timnya bagus. Nah, hari ini kita menargetkan income daripada PSSI sendiri selain bantuan pemerintah, ya kan membentuk tim nasional itu peruang 500 miliar setahun. Nah, jadi... 500 miliar setahun? Untuk tim nasional? Ya, kalau mau serius, kalau mau gini-gini aja ya 50 cukup gitu. Selama ini berapa tuh, Mas? Selama ini yang dikeluarkan? Ini lagi di audit. Belum ada. Oh iya, belum selesai audit. Oh iya, auditnya ngabar tuh? Belum. Iya, ini kan EY lagi audit. Namanya ngeliat buku dari tahun 2017, nggak gampang lah ya. Iya, apalagi selama ini pengelolaannya kayak... Kayaknya belum hasilnya, Pak Nanti. Ya, nanti Bismillah. Nah, jadi... Nah, selama ini kan sempat-sempat kemarin kan pasti bilang nggak ada pemukuan dan sebagainya. Yang delapan FIFA Match Day ini, ya kita harus bisa menjadi komersialisasi. Nah, contoh kemarin, kayak ini kan pertama kali dalam sejarah, kita punya dua FIFA Match Day sold out. Sold out. Palestina dan Argentina. Nah, dan ya ini menghasilkan income. Kalau kemarin lawan burundi dua game, nombok. Nah, kan nggak mungkin kita... Tapi Mas Eri, boleh nanya, itu income-nya nutup nggak buat biaya ngedatengin mereka? Nanti, di audit akhir tahun. Bismillah nutup. Nutup ya? Karena kan untuk ngedatenginya juga mahal kan? Itu mahal. Messi artinya apa? Messi. Messi mahal. Artinya apa, Bang Messi? Ya, itu udah mahal tuh. Artinya apa, Bang Eri? Artinya apa, Bang Eri? Mau main sama Messi all-star atau tim Argentina? Tim Argentina. Nah, itu yang bener jawabannya. Tim Argentina. Kalau Messi all-star nggak dapet poin. Kalau tim Argentina dapet poin. Apalagi kalau draw. Kan sejarahnya liat. Semoga draw deh. Semoga draw. Jadi target Mas Erik draw minimal. Minimal. Terdior biasa. Padahal Sintayang pas ditanya target, kemarin bilangnya... Oh, bagus, bagus. Katanya dia, saya minta yang bawah 100, taunya di bawah nomor 1. Oh, dia minta yang bawah 100 sih? Ya kan, memang dia cukup optimis, mau bangun, gitu. Ya, tapi awalnya kan dia ketika media nanya, ini Argentina, ha? Katanya. Sempat dia bicara, ah, omong kosong, katanya gitu. Ya, kita buktiin juga lah. Supaya coach itu segen sama kita, kita buktiin. Kemarin saya sempat nanya. Dan abis ini kayaknya nurut. Oh, jadi sebelum ini suka nganurut sama yang dulu dulu? Enggak lah. Semua itu kepercayaan. Semua itu... Dulu nganurut karena... Enggak. Mungkin kurang wibawa. Semuanya itu kepercayaan. Kalau sekarang gimana nganurut? Kalau dia mau respect kita, ya kita harus deliver apa yang kita promise lah. Kalau enggak, ya dia nggak akan percaya. Soalnya kan kemarin Mas Erik, posting foto yang berdua Sintayang tuh, ada dua dokumen di atas meja. Benar. Terus langsung kan netizen Indonesia plus 6 dua cepat banget, langsung menduga-duga. Dokumen satu Palestina, satu Argentina game play-nya apa? Oh, oke. Jadi kita boleh lah. Baca gak sih komen-komennya? Ini mainnya gimana? Kenapa kok formasinya berbeda selama ini 352, sekarang 442. Kan kita pengen tahu dong. Mas Erik, tau gak itu tuh anak-anak tuh spekulasi itu tuh kontrak yang akan diperpanjang atau enggak dan sebagainya. Itu spekulasi ngomongin perpanjangan kontrak. STI. Kan itu suai saya bilang, negosiasi kontrak saya dengan Coach Sintayang kan nanti di bulan Juni-Juli ini untuk extension sampai Juni tahun depan. Kita juga ingin melihat hasil beliau, ya kan, untuk mempersiapkan kejuaraan Asia di Qatar. Nah, Coach Sint sudah bilang, dia ingin lolos grup. Target itu? pun chancenya 50-50. Wah, ini top. Sama, Coach Indra Safri juga kan. Targetnya apa? Kalau saya kasih C-Games. Kita mau coba juara. Ah, ini mantap. Tapi kan kalau kitanya mau juara pemain yang gak mau, makanya saya drill dari hari H ketika mereka game pertama uji coba kalah sama Lebanon, kan makanya saya turun. Saya bilang kan, kalian kalah kenapa? Skill lebih bagus ya lihat. Ya kan? Apa ya? Hati, mental. Dan, Alhamdulillah rupanya, bukannya GR ya, tapi ya, mungkin itulah yang membentuk mereka ketika kemarin di C-Games, di semifinal, final, mereka bisa balik, 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 balik. Itu kan yang penting kalau bola. Sama kayak Arsenal kan? Gak balik-balik. Mas Ari bahas. Tau gak sih? Mas Ari, mumpung ada yang ngebelain juga ya, jadi gue bisa curhat. Masih orang tuh segitunya ngebully, ah, mt. kemarin di Palestina. Mas Ari, bela-belain banget. Apa itu? Kita dibully, mas. Ini sama dede-dede di Palestina. Apa itu? Di Oktulaga. Di Bung Tomo. Ini gelora Bung Tomo. Tanding Palestina Indonesia. Tetap aja yang dibully. Tuh, terbanglah tinggi. Kami bukan Arsenal-nya. Aduh. Dia gak tau aja. Rik Tohir juga gunas. Gak tau umum juga. Coba tolong itu dicari siapa orangnya. 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 Eh, sudah ketemu. Sudah ketemu. Sudah dia yang masuk. Siap. Kamu gak boleh masuk ke stadium lagi. Oh, gak. Kayaknya ini banget. Dendam banget. Dendam banget. Enggak sih. Autoriter. Enggak, enggak. Boleh-boleh. Kalau ketemu, gue kasih kau sarsenal loh. Harus pake hukumannya itu. Oke, kau harus enggak. Oh, udah ketemu ya. Apa nih ya? Iya, nih kayaknya si timnas banget. Tapi ya gitu. Pak Rick, I have to ask you this. Ini harus banget nih. Ini kan perdebatan online netizen adalah So The Goat. The greatest of all time. Iya ya. Nah, kita harus memusyawarakan topik ini sekarang. Biar ini keputusan di meja ini. Final untuk satu Indonesia. Karena diutuskan oleh Ketua PSSI. Betul, bener. Menurut saya, The Goat jelas-jelas adalah Messi. Setuju. Setuju. Aduh, langsung setuju. Ada fans Bang Dodo nih yang gak suka. Fans Bang Dodo di sini. Ya, biarin aja. Yang kemarin udah dibuktikan. Setuju ya. Setuju ya. Akhirnya menang ya. Iya. Jadi, Musya. Kajo setuju? Setuju, setuju. Kajo ngomong Zidane. Nah, Messi. Ini bukan karena saya Barcelona ya. Bukan Barcelona, iya. Karena memang Messi kan di Barcelona sebenernya. Oh, jadi Goat, Messi, 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 Pierre Henry. Oh, Pierre Henry. Arsenal. Oh, enggak, enggak. Messi juga sih. Ini kan pilihannya Messi atau Ronaldo dan siapa. Atau siapapun. Kita bakal dihujat banget loh acara ini. Banyak banget fans Ronaldo. Apalagi kalau Messi gak jadi dateng. Karena terus orang ngebandinginya. Ronaldo dan Nana Mangrove di sini. Masa Messi juga dateng ke sini Nana Mangrove. Main glove-nya apa, Bang Messi? Main glove-nya apa? Aduh. Itu benar sekali ya. Dia sekarang clear. Sekarang ini perdebatan online banget. Ini Gen Zed. Milenia tuh bertahun. Mungkin untuk tahu siapa Goat. Ya, udah selesai ya berarti ya. Udah dimusyawarakan, dimusyawarah. Nah, sekarang kita berdoa. Dateng atau enggak? Aduh, please dateng. Mudah beri tiket maaf. Kalau enggak dateng, ganti nama. Chicken. Pokoknya kita berdoa, terbang. Ini kan lagi main kan. Udah hasilnya udah selesai. Sudah selesai. Cetak 1 Go. 2 0. Ya, nyetak Messi. Gole lagi. Jadi 2 Gole. Main berapa menit? Nggak tahu. Messi main berapa menit? Karena kan infonya kan. Infonya tuh katanya Messi. Hanya akan main di babak satu. Terus abis itu dia enggak ke Indonesia. Ini kan info dari wartawan. Argentina. Nah, kita penta. Ama Australia itu 2 0. Artinya... Australia peringkat 19, Pak. Oh, gitu ya. Loh, kita juga 9 belakangnya. 1. Tapi 3 digit kita. Jadi tahu enggak sih? Messi golib belum 2 menit. Berapa menit? 1 menit 30. Ah, itu kecolongan itu. Baru belum main 2 menit udah gole. Saya aja dini. Angkarame si. Angkarame si. Angkarame si. Tuh, udah. 1 menit 30 udah. Itu dong. Kalau dia enggak main di sini nyesel kan? Dia enggak bisa ngegole. Gitu. Ada konspirasi online. Dia takut di sledding sama Asnawi. Nah, itu juga. Asnawi saya udah peringatin. Jangan nakuti. Tapi kalau dari ini. Jadi Messi main 2 menit terus keluar udah? Enggak. Dia manjur. Oh, dia full? Oh, full time. Full time. Hah? Yakin lu? Lu yakin? Terus, kaos Argentina semua pakai bahasa Mandarin loh. Semua pakai Mandarin semua di belakangnya. Ya, nanti kita bikin kaos khusus bahasa Jawa. Huruf Jawa kuno. Biar beda. Keren, keren. Tapi kenapa? Iya, seharusnya ada pemain Indonesia di MLS kali ya? Di Amerika biar bisa main lawan Messi. Curi-curi ilmu gitu. Kan udah coba dulu. Seharusnya kita bisa lah ke MLS kan. Waktu DC United kan saya coba. Iya, DC United bener. Andik enggak dapet. Andik enggak dapet ke MLS. Kan akhirnya waktu itu enggak jadi. Akhirnya siapa ya? Oh, ini gol kedua. Gol kedua siapa? Betul lah. Guys, tapi menurut gue ada. Saudi Arabia, game pertama along Argentina di piala dunia. Brasil 21. Brasil biggest upset. Ya, emang bola itu bundar. Bola itu bundar. Drog kan mungkin aja. Jadi saya ngomong sekarang. Sepak bola, tradisi. Drog. Oke, jadi prediksi Mas Erick, Drog. Harapan. Mana prediksi? Prediksi mana? Tumar emang lemar kita dulu. Saya dulu deh. Indonesia Argentina 1-0 untuk Indonesia. Selesai. Saya bilang sekarang. Wow. Saya bilang sekarang. 1-0 untuk Indonesia. Iya, akan ada keajaiban dunia. Anofi optimis. Perik optimis. Keajaiban. Dia emang selalu energi positif. Iya, saya suka. Sama agak-agak enggak masuk akal. Tapi optimis. Kajo. Ayo, kalah dia. Kajo. Dia pesimis karena kita pernah makan siang waktu itu. Argentina kan pasti nyetak. Satu aja kasih lah. Tapi Indonesia juga satu sama. Satu sama boleh satu sama ya. Ini gimana kita enggak optimis negara maju. Nasionalisme kita berkibar sekarang. Iya, iyalah. Tolong di zoom. Enggak. Kalau Argentina lawan Australia. Tidak cek nasionalismenya. Susah. Susah. Susah sih terjebak sama kita. Aku orangnya teguh, konsisten istiqomah, realistis, masuk akal. Oke, 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 oke. Aku gak realistis. Kalah kan? Mendoakan tim nasional kalah kan? Gini pelintir. Kalau aku aja pelintir. Gak gini. Kalau lawan Australia aja yang peringkat 19-20. Lawan Indonesia yang peringkat 14-9. Berapa kira-kira? Gue bertanya aja deh. Ini dibuka. Fans bang dodo nomor satu. Kasih satu gol lah. Menang Indonesia 1-0. Messi bunuh diri. Jadi kalau kita membangun bangsa itu harus pakai karakter. Itu. Makanya kita bilang revolusi mental kita mulai dari sepak bola. Cocok kan? Cocok. Nah ini buktinya nih. Nasionalismenya udah mulai lahir. Harusnya masa pede ini. Kok jadi speechless semua sih? Gaya ini jujur. Atau saya mesti jadi reguler disini? Bagi acara jadi perempuan aja. Maksud tuh kesempatan. Gaji menteri 19 juta by the way. Ini lebih gede ya? Kan gak perlu gaji. Kalau Erick Thohir mah ngebayarin Messi, ngebayarin Argentina. Masa masih perlu digaji musyawarah? Gantian speechless. Tapi maksud tuh kalau pun kalah, kesempatan menang. Eh kesempatan tanding. Dan sebagainya gitu loh. Permisi kita membawa Argentina kan juga pasti ada kontroversi. Orang bilang, apa nih? Ya tadi kan saya bilang. Satu, kita kasih lihat dong. Sama dunia, sepak bola kita bangun dari tidur. Artinya apa? Itu kan kasih signal dan image. Bagus buat sepak bola Indonesia. Yang selama ini korupsi. Kerusuhan. Kan gak habis-habisnya gitu loh. Itu satu. Yang kedua, kembali kita konsisten. Ya kita harus. Ya. Bangun mental. Apalagi sekarang kan kita mempersiapkan juga untuk kejuaran dunia Asia. Asia. Oktober ini kualifikasi piala dunia. Kan, why not buat 2026. Mimpi lagi kan gak apa-apa. Mimpi kan gratis. Nah yang ketiga, kembali saya ingin membangun pola pikir di PSSI juga. Bahwa ya kita harus komersial. Ya kan, jangan sampai kita Viva Match Day ini rugi. Terus ya akhirnya gak mau bawa. Ya kalau setiap Viva Match sih rugi. Rugi kan lama-lama ngos-ngosan juga PSSI-nya. Nah ini yang kita coba bentuk supaya ada pemikiran-pemikiran daripada bisnis di PSSI itu sendiri gitu. Jadi hanya di liganya. Yang besar berikutnya apa ya? Kan kalau 8 itu 1 ada yang uji nyari tuh. Belum tentu 8. Belum tentu 8. Tahun ini kan udah 4 game. Burundi 2, Palestine, Argentina. Nanti September, nah udah pasti gak mungkin lah lawan tim besar lagi. Iya, kita harus cari poin lagi. Tapi masalahnya di September itu ada EFC Cup U23. Yang di Solo. Nah ini kita mesti lihat kalendernya tabrakan gak gitu. Nah terus. Oktober ada kualifikasi Piala Dunia. Jadi gak mungkin. Nah tapi kan itu bisa dihitung juga. Itu udah 8 game. Tambah November. Kalau kualifikasi Oktober bagus. November main kualifikasi lagi. Jadi gak ada Viva Match Day. Iya kan? Walaupun Oktober-November masuk Viva Match Day sih. Sorry. Rankingnya tuh kalau menang-menangan dapet poin juga. Cuman kategorinya agak beda. Pertandingan ke semua pasti gitu. Iya itu maksud saya. Jadi kalau tim besar berikutnya, uji nyali berikutnya kira-kira semua siap? Tahun depan? Iya. Iya nanti November lah diumumnya. Pak Runggal. Wah fans Ronaldo sudah berbicara. Susah kan semuanya begini. Prancis lah Mbappé, Mbappé, Suduk Indonesia Mbappé. Kan ada optimis kan? Nah itu lah. Kalau dulu ngomong gini aja mungkin gak berani Kak Liruatari. Sekarang udah berani. Sekarang udah siapa aja datang ke sini lah. Siapa? It's hope. Iya kan? Sekarang mulai sombong kalau ya. Sombong. Optimis. Optimis. Tapi kalau nyium-nyium udara Kak, optimis hari-hari gini. Gimana mau optimis kalau bangun tidur aja udah sesek udara? Berasa gak sih Mas Eri? Bangun tidur suka sesek gak? Kalau di rumah menteri gak sesek ya? Rumahnya bagus soalnya. Saya rasa kalau masalah. Ngomongin kualitas udara Jakarta ini sesuatu yang mengkhawatirkan loh. Kualitas udara kan kita tidak bisa bicara Jakarta aja. Seluruh kota besar di dunia, ya itu problem sekali. Ada proyek percontohan yang sebenarnya bagus itu di Brazil. Oke. Ketika pemerintah Brazil bisa menekan penggunaan kendaraan itu memakai biofull. Salah satunya dari gula. Iya, ya. Iya, biofull dari gula. Brazil itu suasembada gula. Tetapi juga sudah menekan kalau tidak salah 57 persen penggunaan kendaraan itu pakai biofull. Yaitu gula yang diproses jadi energi. Kita akan lakukan itu. Jadi etanol. Ini insya Allah 15 pom bensin di Surabaya kita udah uji coba. Dengan apa Mas? Itu biofull gula. Biofull gula. Dari pabrik PTPN yang kita sedang proses. Kan kemarin sudah. Sebenarnya di tahun bulan apa yang saya waktu itu cek. Jadi tebu diproses jadi gula tapi juga bisa diproses jadi biofull. Ini jadi bagian dari rencana strategis Pertamina untuk pengalihan energi ke energi terbaru. Kalau saya selalu begini loh. Bahwa semua BUMN itu nggak boleh jadi dinosaurus. Apalagi BUMN itu kan benteng ekonomi nasional. Sekarang ini kan kita bukan perang senjata. Kita perang ekonomi. Nah suka tidak suka Indonesia ini is an open market. Open market artinya ekonomi open market. Nah terdiri dari apa? Ya swasta. Ada besar dan menengah. Ada juga investasi asing. Ada BUMN. Nah itu the beauty of Indonesia. Tidak semua negara seperti itu. Contoh Amerika. Amerika sangat kapital. Isinya kapitalis. Isinya hanya besar. Baru-baru sekarang ini Joe Biden mulai bicara ekonomi small and medium. Coba aja lihat di Instagramnya. Dia bilang oh I buy hamburger. Di MAM Mpats Burger. Kan itu baru kalau Indonesia udah. Kita makan warung terus. Nah ketika terjadi covid. Banyak negara nggak bisa intervensi. Ya kan? Di Indonesia bisa. Dengan ada BUMN-nya. Nah ini salah satunya. Nah tinggal yang kita musti yakinkan bahwa BUMN di Indonesia itu kan beda dengan banyak negara. Karena Indonesia negara yang demokrasi. Jadi BUMN-nya nggak full control itu. Nah ini balance-balance ini kembali. Nah kembali back to tadi. Kocot sudara. Energi terbaru kan? Kocokan keberhasilan Brazil itu adalah satu blueprint yang kita mau coba copy di Indonesia. Jadi kan apakah kita percaya yang namanya mobil yang combustion engine akan habis? Masih nggak lama. Masih nggak lama. Belum tentu. Belum tentu. Karena kenapa? Industri combustion engine itu di banyak negara sudah banyak turunan economy of scale-nya, industri-nya. Kalau itu collapse, negara itu bisa collapse. Jepang bisa collapse, Amerika bisa collapse, Jerman. Nah tetapi negara-negara baru seperti China, apa segala yang nothing to lose dia langsung ke EV. Nah gitu kan. Artinya apa? Blueprint daripada penekanan polusi udara itu sesuai dengan yang tentu kita sedang lakukan secara bertahap, yaitu EV itu harus ada. Tetapi combustion engine itu harus di-replace BBM-nya dengan biofull seperti yang di Brazil. Nah apalagi kita itu kan negara yang sudah import crude oil, BBM. Nah disitu ada statistik, matematika juga. Oh kalau ternyata misalnya EV battery, mobil EV lah di Indonesia menekan sampai 50 persen. Apakah import BBM kita kurang? Nggak. Ini baju. Ini dari mana? Petrocap. Obat dari petrochemical. Artinya apa? Ketika itu ditekan 50 persen, bukan berarti import kita menurun. Cuman kita memperlambat import BBM kita. Tetapi di switch yang tadinya dibakar, dipindahkan untuk petrochemical. Di alih fungsi kan. Nah nggak cukup, makanya biofull mesti masuk. Nah kalau itu ada EV dan biofull, yang namanya import BBM baru bisa berkurang. Kecuali penduknya bisa nambah terus. Nah itu tetap itu. Nah eklobrium kesehatan udara ini ya terjadi di banyak kota ya kita mesti intervensi. Salah satunya kalau saya percaya yang namanya EV dan combustion engine yang diganti oleh biofull itu. Mas Erick, tapi kalau kita bicara potensi energi terbarukan, itu kan sebetulnya kan kita kan Indonesia tuh negara yang source untuk EVT-nya tuh gede banget. 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 Tapi pemanfaatannya tuh memang masih sangat jauh. Dan sekarang tuh yang jadi fokus strategi seperti tadi Mas Erick bilang kan, biofull dari gula dan sebagainya. Tapi yang betul-betul di depan mata nih, itu apa aja? The next step. Loh gini, blueprint daripada energi nasional itu kan selama ini, ginilah, saya nggak mau bilang siapa yang benar, siapa yang salah. Penting kita punya blueprint jangka panjang. Jangan sampai yang namanya pemerintahan ganti, ganti kepemimpinan, selalu kita bilang salah dan benar. Karena tidak mungkin namanya keberlanjutan itu bisa terjadi kalau tidak punya blueprint yang sama. Mungkin type of leadership-nya aja yang berbeda. Itu di banyak negara itu terjadi. Kenapa Amerika, Jepang, Cina maju? Karena konsistensi dari policy. Nah, sama. Kita itu kan punya FBT yang luar biasa. Kita punya geothermal. Geothermal itu sudah ditemukan dari zaman Pak Harto. Tapi kita nggak develop. Dianggap mahal-mahal-mahal. Karena waktu itu kita masih punya minyak. Tidak pernah berhitung bahwa penduduknya makin banyak, ya middle class-nya naik, kebutuhannya naik. Itu yang problem dari negara kita. Kita istilahnya selalu pengadam kebakaran. Nggak punya blueprint. Tadi yang saya ngomong sepak bola, blueprint. Itu yang menyelamatkan kita dari sanksi FIFA. Nah, ini sama. Kalau kita nggak punya blueprint, akhirnya ya ganti gaya aja. Pemimpin ini sukanya ini, ya ini, ini. Nggak akan jalan-jalan. Padahal yang namanya penyelesaian energi ini harus semua jalan itu dijalankan. Apakah geothermal, apakah hydropower, apakah solar panel, apakah wind, apakah biofull. Karena tadi alasan saya nggak semua industri mobil mati gara-gara EV. Nah, ini sama. Kalau kita bisa bicara energi terbarukan, yang paling dekat mustinya, itu kan energi terbarukan ada dua macam. Ada base load sama intermittence. Intermittence itu seperti solar, wind, itu yang memang tidak konsisten. Kalau base load itu konsisten. Itu yang bisa, kenapa dia bisa menggantikan batu bara dan lain-lain. Nah, itu cuma ada dua. Yang namanya hydro sama geothermal. Potensi geothermal di Indonesia itu 24 giga. Sekarang kita baru develop 2,4 giga. Masih ada. Nah, nggak cukup. Hydro kita itu potensinya hampir 60 giga kalau nggak salah. Belum digarap. Nah, kombinasi ini pun nggak cukup. Makanya tetap perlu ada solar, macem-macem. Termasuk mungkin nuklir. Tapi masalahnya kan, kita ini negara gempa bumi. Sekali gempa bumi. Nah, jadi mungkin tahu titik gempa buminya di mana. Ini soalnya sarjana nuklir. Tapi that's a fact, kan? Jangan nggak bisa asal-asal taruh. Nah, Indonesia juga lagi coba. Kemarin salah satu di G7, kita bicara sama siapa ya? Lupa bilang terlalu, udah kebanyakan. Ya, Pak Eri kemana-mana. Kalau nggak salah, kita lagi coba. Oh, nggak, Korea. Lagi sama Korea. Akan coba nuklir. Lagi bicara. Iya, iya. Wow. Itu. Tapi kecil. 550 megawatt atau berapa gitu? Itu masalah kecil. Iya, trial. Trial. Jadi kayak bulat gitu aja gitu. Kita lagi trial. Kita harus lakukan itu semua. Tapi begini juga, jangan sampai kita dorong EBT kecepatan. Ini bukan karena batu bara. EBT itu ongkosnya lebih mahal daripada energi yang dulu. Nah, pertanyaannya kalau kita kecepatan, rakyat Indonesia berani nggak bayar energi lebih mahal? Mau nggak? Pabrik-pabrik tuh kan ada pabrik gitu. Macem-macem. Cost of living pasti naik? Pasti. Dan factory pabrik naik. Tapi kan harus dimulai, Mas Erik. Harus. We have to start gitu. Karena kalau nggak kan nggak akan. Makanya kita mendorong. Nggak akan mulai-mulai nih. Makanya kita mendorong. Pertamina melakukan. Sorry. PTPN melakukan biofull. Sinergi dengan Pertamina. Pertamina pembensinnya. Logistiknya Pertamina PTN yang produksi biofull. Nah, tetapi biofull itu tidak bisa jauh. Di produksi Surabaya dikirim ke Sumatera. Karena kenapa? Ini kan tetap natural. Tumbuh-tumbuhan. Pasti ada masa kandaluarsanya. Jadi harus cepat. Nah, makanya pabriknya di Surabaya. Nah, lalu apa lagi? Jotermal. Kita kembali kan Pertamina udah gopabrik jotermal. Itu kita akan konsolidasi jotermal Pertamina. Untuk mengambil aset yang ada di KemenQ. Nah, itu tambah yang PLN. Kalau itu bisa dikonsolidasikan, kita udah 2,4 giga. Jadi ada ke sana. Cuman, toh kita sudah sepakat 2060 untuk zero emission. Ya, kita ikutin dulu aja. Kenapa kita nggak fair negara-negara besar mendorong kita harus cepat. Berdahlah kan yang nebang hutan, dia duluan. Yang industrialisasi, dia duluan. Kalau kita mau ngejar, kita harus diberhentiin. Nah, intinya gini. Yang saya bilang juga di media titik-titik waktu itu. Apa sih artinya globalisasi? Kita jangan dong globalisasi kita ikutin gara-gara didrive negara-negara besar yang nggak pengen negara-negara berkembang jadi negara kaya. Tapi negara kebetulan tetap jadi miskin. Nggak bisa dong. Gantian lah. Kita juga mau kaya. Nah, ini yang kadang-kadang kita jangan sampai negosiasi sama orang luar negeri ini. Karena nggak ngerti bahasa Inggris. Jadi, yes, yes, yes. Betulnya isi kontraknya no, 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 no. Nah, ini apalagi terus dikasih tipping. Kasih tip maksudnya. Jadi, tekenannya, nah, udah lah kita teken. Nah, ini yang kita harus rubah mentalitas kita. Karena suka nggak suka yang rugi kita. Termasuk juga upaya-upaya yang lain ya. Yang bisa dilahirkan individu. Terus kemudian upaya untuk ngolong. Ini yang masih dispute juga. Ketika rumah-rumah, pabrik-pabrik bisa memakai solar panel. Aturan pemerintah masih lagi nego. Karena takut PLN bangkrut. Apalagi PLN ini kan over capacity. Ya kan, kalau PLN bangkrut segarang juga berhenti juga. Nah, hal-hal ini memang perlu blueprint, perlu strategi. Tetapi ujung-ujungnya kita harus mengimplementasikan karena ini buat anak dan cucu kita. Jadi itu ya, termasuk juga memastikan subsidi-nya tepat sasaran. Betul. Harus itu. Kalau kita bicara subsidi tepat sasaran, ya kembali kan sama kayak nonton bola. Ya kan, mustinya kita sudah bisa nonton bola online. Kita tahu. Tadi yang nggak suka arsenal, kita cari. Yang tadi tuh, siapa namanya. Makanya kan ada yang register. Nah, ini juga sama. Kalau kita mau tepat sasaran, ya harus digital base. Ya, pakai aplikasi MyPertamina itu kan? Ya, ya. Nggak hanya MyPertamina. Sebenarnya pemerintah sekarang sedang mendorong namanya e-government. Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Pak Azwar Anas, Menpan RB, Pak Pratik, Men Sesnek, Pak Tito, Men Dagri, sama Pak Budi sedang mencoba bagaimana e-government ini bisa terjadi tetapi didasari dengan pendidikan dan kesehatan dulu. Nah, kita sama. BMN nasibnya supporting. Ya, jadi nanti kalau emang ini berhasil nanti disuruh BMN yang membuat. Aplikasi? Sistem besar. Oke. Nah, karena gini. Kembali, kembalin. Kayak beli vaksin. Coba kalau pengadaan pemerintah murni, ya, berapa lama tuh proses beli vaksin? Mesti diajuin dulu anggarannya, diketok di DPR, di tender di ini, ya, keburu mati kita. Vaksinnya gak datang-datang. Nah, fungsi BMN tadi, kita bisa dapat penugasan kita beli dulu. Tapi nanti diganti. Nah, sama e-government ini, kita lagi nunggu. Kalau ditugasin, kita oke. Karena itu perlu dana mungkin 10 atau 15 triliun, ya, nanti dicicil. Ini konteksnya adalah nanti subsidi dan berbagai pendataannya akan masuk ke sana. Semua, bansos. Cuma bertahap di kesehatan dan pendidikan dulu. Dan kalau kita bicara soal energi, memang yang paling dibutuhkan segera sekarang itu kebijakan negara yang sistemik, yang berkepanjangan, yang jelas satu sama lain. Walaupun memang ya, di level individu, ada yang bisa kita lakukan. Ada yang bisa kita lakukan. Minimal yang kita lakukan, walaupun itu dianggapnya enggak terlalu berarti, tapi itu menanamkan pola atau mindset kita bahwa, ya, kita ini energinya, kita ini terbatas loh. Kita ini bukan lagi yang bisa sembarangan ini loh. Jadi, kayaknya itu udah enggak lagi berada di situasi yang kita bisa, apa namanya, berfoya-foya dengan energi. Andovi ngapain itu untuk menghemat energi? Ya, hal-hal simpel, bantuin lampu, kalau casan selesai, listriknya dikeluarin. Lampu-Lampu LED atau lampu masih yang tungsten? Kalau gosok gigi, airnya dibuka kerannya atau enggak? Waduh, jujur, jujur. Banyak orang itu nyalain terus. Ya, aja. Tapi set, set, set. Gak ada yang paham, set, set, set. Mati. Tapi kok enggak disikan dirinya seset-set. Set, 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 set. Set, 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 set. Ternyata. Ternyata. Iya, tahu gitu. Hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai individu, yang kecil-kecil juga ngaruh lah, kalau semua orang lakuin. Pola pikir. Pola pikir, kebiasaan. Sama, kalau kita lihat data-data sampah, kan sama. Indonesia salah satu mungkin negara yang sampahnya paling banyak. Coba lihat makanan-makanan. Terutama sampah makanan. Terutama sampah makanan. Dan selama pandemi kemarin itu jadi parah. Iya, setiap rapat, siapa-apa makanan. Mending dimakan. Makan sih. Kalau bisa goreng sih ya. Ini kita enggak juga. Kita enggak perlu berlebihan. Kita enggak nyuguin nih. Maksudnya cuma air sih. Ini maksudnya ngeritik. Ini enggak ada kasih makan. Padahal muka-muka ngarep tiket semua. Masa-makanan aja enggak ada. Tidak ada sih. Kan kita udah ngebahas Pertamina. Yaudah berarti bahasanya langsung kementriannya udah BWMN. Ada apa nih BWMN? BWMN. Lagi apa nih? BWMN. BWMN. BWMN minta duit lagi. MEN-MEN minta duit. Minta duit. Minta duit terus sama negara apa duit? Pak Eric gimana sih nih? BWMN. Itu kan sistem keuangan negara. Contoh kita usaha. Kita bisnis. Iya kan? Dapat untung dong. Untungnya kalian pakai apa? Kita untungan kita reinvest lagi ke perusahaan. Betul. Iya. Terus. Atau kan pakai untuk beli pribadi. Tarik dikit lah. Ditarik dikit. Sistem keuangan BWMN itu mengatur. Ya. Ada batasan-batasan. Tidak bisa. Misalnya gini. Kita nih tahun ini dividen terbesar sebarang sejarah 80,2. Kita taruh. Tlek. Nah itu ada. Emang mesti taruh dulu nanti tarik lagi. Tidak bisa langsung diputusin di dalam. Tahun depan revenue payment itu 3.000 triliun. EBITDA 600 triliun. Dengan net income 250 triliun. Nah memang turun dibandingin kemarin. 303 karena kemarin itu ada restrukturisasi Garuda. Jadi turunnya karena kemarin itu besarnya karena ada non-cash. Garuda yang baru dimintain tiket 80 seat bisnis. Uh DPR. Tadi tidak ditanyain itu ke DPR. Kenapa kalian minta maik haji 80 bisnis? Saya baca teman, saya belum tahu DPR yang mana. Kayaknya bukan komisi 6 deh. Saya nggak tahu, saya mau cek dulu. Katanya sih akan bayar. Bukan minta gratisan. Tapi tetap minta ada alokasi. Booking enak ya, bisa gitu ya? Kan wakil rakyat. Mas Erick, tapi balik ke PNM itu. Kalau kita pelayan rakyat. Kelihatan kan Mas Erick begitu masuk politik langsung nganteng loh. Tadi kan faseh ya, ngomongin BUMN, ngomongin utang negara, ngomongin IBT, ngomongin PSSI. Begitu kita masuk ngomongan politik, langsung merubah. Saya bukan dunia saya. Duduknya juga. Dunia Mbak Nana. Oh dunia. Langsung-langsung merubah tuh. Langsung pegangan tangan. Ini kayaknya musyawara terlama ya? Ini kayaknya musyawara terlama. Mau tambah topik? Basket belum? Harus dibahas dulu, tapi nanti kita mau ngomong dunia basket yang kita jadi tuan rumah nanti. Harus dibahas. Kita politik dulu. Jadi, Pak Erick, tadi gimana? Bagaimana kabarnya? Baik? Benar, benar, benar. Apa sih itu sih? Apa sih itu kalau di awal? Apa sih itu? Coba, nih. Disuruh kerja di BUMN, alhamdulillah hasilnya baik. Di PSSI, masih baik. Masih baik. Kalau namanya bola kan turun naik. Tapi karena baik itu, ada temanku yang di PSSI. Dan sempat tuh, sempat WAK aku dan aku sempat kirim ke Mas Erick. Karena kan nama Mas Erick kan kencang nih masuk bursa WAPRES. Terus jadi banyak yang deg-degan belum akan selesai nih nanti reformasi di PSSI. Kalau tiba-tiba Mas Erick benar jadi salah satu calon wakil presiden. Nanti kan jadinya gimana nih kalau PSSI-nya ditinggal. Padahal lagi, kita lagi mau riak-riaknya gitu kan sama PSSI gitu. Kontrak kerja sama PSSI itu sampai 2027. Kecuali kebiasaan PSSI lama saya dilengsarkan. Saya nggak tahu. Kan pasti bisa. Masih bisa. Kan sistem statutannya seperti itu. 2027? Bisa. Kalau jadi calon wakil presiden harus. Harus menunggungin sun dong. Bentar lagi dong. Kalau jadi. Kalau nggak jadi. Terlalu early lah masih. Nggak early udah tinggal Oktober. Kan early. Itu harus akan mundur, harus mundur atau gimana? Kalau misalnya jadi calon wakil presiden. Tetap. Tapi silik banget. Nggak ada alesannya. Berarti Pak Erick harus di. Nggak ada alesan apa? Nggak ada regulasinya harus. Iya, tapi kan ribet Pak Erick harus kayak. Emang nggak boleh gitu. Megang bola. Megang. Masuk ke Qatar. Kan musuhnya bolanya lebih gede lagi. Lebih bagus lagi. Mustinya. Itu teori. Dan untuk suara juga lebih bagus lagi. Untuk nambah suara. Bola kan populer. Iya. Jadi simbiosis mutualisme. Secara konotasi itu iya. Tetapi kalau hasilnya jelek terus bisa turun lagi. That's the fact. Benar. That's the fact. Ya. Sekarang contoh. Orang pada ribut Messi. Pasti langsung. That's football gitu. Iya. Itu memang kayak religion gitu. Jadi jangan juga oh seakan-akan dengan bola ini kita tunggangi buat politik. I think it's wrong. Kalau saya bicara mengenai olahraga dan politik. Ya dulu saya udah megang basket cukup lama. Bola cukup lama. Nggak kepikir jadi menteri olahraga. Kenapa nggak dulu? Saya pegang media umur 30 tahun. Kenapa nggak dulu? Kalau dulu nggak kepikir. Sekarang kepikir jadi wapres. Nggak juga. Saya siap di dalam, siap di luar. Karena kalau PAN tuh eksplisit banget tuh. Siapapun capresnya, capresnya erik Thohir. Itu panjang-pan udah ngomong secara jelas. Itu panjang ngomong gitu. Jadi ketemu PDIP. Baru satu partai. Ketemu. Nggak tapi baru satu partai. Aku belum selesai nih. Ketemu PDIP ngajuin namanya erik Thohir. Ketemu Gerinra untuk Pak Prabowo ngajuin namanya erik Thohir. Itu pada saat mengajukan tuh. Tapi satu partai. Kurang ya satu partai. 20% untuk memajukan presiden dan wakil presiden. Berarti kurang. Nah kalau presidennya udah ada kan ini posisi wapres. Bukan posisi presiden. Belum tentu. Oh jadi masih mau presiden. Masa belum tentu jawab presiden. Belum tentu begini. Satu. Apakah kan sekarang ada tiga calon. Presiden-presiden nih. Belum tentu dia melamar saya kan belum tentu. Kan makanya ini kan partai nih yang maju. Minimal PAN udah ngomong kayak gitu. Pada saat PAN mau menyampaikan itu udah ngomong ke mas erik. Iya. Itu dinamika yang terjadi di lapangan. Terus apakah gara-gara research gitu. Terus kita dimabukan ya enggak lah. That's the fact ya. Kerja ada hasilnya. Apresiasi yang diberikan ya kita nikmati. Tapi bukan berarti gara-gara itu kita meracuni diri kita. Sehingga kita malah ah sibuk yang lain enggak. Kalau saya konsisten. Tadi malam saya selesaikan Palestina. Saya terbang hari ini RDP. Tadi rapat terus mengenai BUMN. Ya memang berat jadi ketua PSSI dan BUMN. Tapi saya percaya bahwa ketika kita mempunyai tim yang kuat. Punya program yang bagus ya. Delivery-nya ada. I think that's the most important for me. Saya enggak ambisi di jabatan. Saya ambisi di hasil. Saya udah bilang berukang kali. Sama. Kalau bicara PSSI. Ya kan. Ambisi. Lawan 93. Langsung satunya tes juga lah. Siapa tahu dapat. Kalau menang-menang-menang kan poinnya banyak. Capek lu ngejar 100. Jadi kalau menurut saya is natural aja. Ini bukan eranya kita terjebak dari polemik yang enggak penting. Saya rasa. Masa jawab press enggak penting Mas Eri? Kontestasi politik itu kan penting. Polemik yang enggak penting kan belum. Karena kalau memang sudah baru kita ngomong. Ini rencananya. Kalau belum itu cita-cita semua. Kalau cita-cita enggak dijalani, cita-cita saja. Cita-cita Mas Eri apa? Kenapa? Cita-cita Mas Eri. Cita-cita saya pengusaha dari dulu. Sekarang ini? Garis tangannya nyebrang ke public service hari ini. Terus apakah gara-gara gitu? Oh karena sekarang saya di public service yaudahlah. Saya males-malesan itu. Ya janganlah. Reputasi saya hancur dong. Nama besar keluarga saya hancur ya. Justru saya mesti deliver. Sama ketika ditugasin di PSSI. Yang selama ini kan. Oh ini government intervention. Buktinya enggak apa. Emang yang namanya olahraga harus berjalan seiring dengan program pemerintah lah. Enggak mungkin lah. Di sini-sini apalagi kita negara yang baru mau berkembang. Enggak mungkin. Oh kita kayak Amerika dimana tim nasionalnya begini-begini. Belum ada NBA ya. Belum sampai lah ke sana. Kita suka enggak suka ya peran pemerintah di olahraga, organisasi olahraga juga harus transparan, dipercaya internasional itu sesuatu kesatuan. Sama. Kalau kita bicara pembinaan BUMN, apakah cukup dengan dividen? Enggak. Tapi memperbaiki pelayanan itu yang lebih penting. Tapi kalau hanya pelayanan doang, terus BUMN ngerugi terus, ya sama aja bohong. Jadi keseimbangan ini yang harus terjadi, ya sama. Ketika misalnya ada survei-survei menyatakan, oh ini ranking begini, bukannya kita setidur senyum-senyum. Asik. Enggak lah. It's not me. Justru itu yang menyeramkan buat saya. Saya harus deliver lebih bagus lagi. Jadi Mas Erick baru akan mengambil keputusan ketika tawaran itu nyata, jelas datang? Ya. Kembali. Kalau memang sudah black and white didaftarkan, nah itu baru benar. Kalau belum, nah. Udah lah, kita jangan ngulang yang 2019. Ingat kan 2019? Ya. It happens di politik. Politik itu dinamika yang luar biasa. Tetapi yang saya apresiasi, bahwa bagaimana Pak Jokowi bisa merangkul, dan akhirnya bisa menyimbangkan pemerintahan sampai hari ini. Kalau waktu kemarin tidak gabung terus kena COVID, saya rasa berat. Ini pertanda bahwa dengan Pak Prabowo juga oke. Jadi aku benerjemahkan bahasa Mas Erick. Wah, saya udah ngomongnya. Loyalitas saya tegak lurus sama Presiden karena saya pembantu beliau. Jadi maksudnya tergantung nanti Pak Jokowi mintanya Mas Erick gabungnya ke Mas Ganjar atau Mas Gabung? Ini aku benerjemahkan. Atau bisa juga. Pak Erick, makasih ya. Bisa juga. Terima kasih. Sudah, sudah. GR azil loh. Udah ya? Udah. Bisa juga. Udah. Dinamika politik kita. Benar. Jangan jadi racun lah. Kita kerja-kerja aja. Kerja-kerja. Ada hasilnya kan? Bahagia gitu. Gimana dong? E.T.? E.T.? Kita tunggu ya momen di mana hitam ditutup putih terjadi. Kalau hitam ditutup putihnya sih masih Oktober. Cuma kan bisik-bisik kencangnya udah mulai dari sekarang. Yang seru untuk kita ikutin di Musyawarat. Benar. Terima kasih. Udah thank you. Datang main. Kita ngobrol panjang banget. Thank you. Thank you dan kemikawarat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Terima kasih.